Jadi kita tuh udah kayak sebeum banget ya di rumah ini tuh kayak Space-nya gak ada, tapi barangnya banyak gitu yang pertama Terus gak ada storage-storage Lebih tepatnya mirip kayak gudang sih ya Gudang terbengkalai puluhan tahun Ada koran guys, kita VPR Masuk nih Ini yang gak kita pake Ini dikasih Ini dikasih ibunya, ibunya mau ternyata Di bulan ini pertengahan kita bakal pindahan secara area jawa Kita bakal vlog, jadi Hai udah pagi, tawisir Halo guys, kembali lagi sama aku aja disini Selamat pagi, semangat pagi Ini aku mau sarapan Seperti biasa ini ada oatmeal yang dibikin pancake Terus sama telur Jadi telurnya tuh ada 7 butir, dipakenya kuningnya 2 aja Terus sama oatmealnya cuma 75 gram Semangat buat diet nih Selamat makan Udah kosok gigi ya guys Jadi yang pertama, yang dimakan yang asin dulu Terus pancake-nya yang manis terakhir Biar gak memekas di mulut kayak asin gitu Kalau kalian notice, di belakang udah ganti setnya Mainannya, setelah kita pindahkan Sekarang penggengnya Kayak roti, apa itu namanya Lalu Selamat pagi 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 Makan apa itu? Selamat pagi Bola-bola nasi Makan nge Selamat pagi Jadi kita tuh udah kayak so boom Banget ya dirumah ini tuh kayak Space-nya gak ada Tapi barangnya banyak Gitu yang pertama Terus gak ada storage-storage Berbetul gak rapi banget Gitu Makan bentar lagi Kita mau sortir-sortir barang Di belakang itu Barang-barangnya gak pake Banyak banget Mau kita kasihkan ke orang-orang yang emang mau Kemarin kita udah tanya pasapam pada mau Gitu yaudah Kita kasih ke pasapamnya aja Lalu pasapamnya juga Punya anak yang hamil besar Kan ada banyak barang-barangnya Asta disitu yang gak kepake juga Ya pokoknya kita gak sabar banget buat pindahan Nunggu berapa bulan lagi? Bulan ini kita pindah Itu pindahan adat Jawa kan Tapi pindahan rumahnya kayak masih September ya? Pindahannya September Udah nempatin Udah nempatin juga Berarti Agustus Agustus lah ya Akhir Bener-bener kita gak sabar banget buat Bawa barang-barang yang penting aja sih Kesana ntar kita Bismillah beli semua disana Mulai dari piring dan lain-lain Jadi disini semua gak tau digibain Siapa orang-orang yang mau Sekarang kita kalau Mau bikin konten real Seto TikTok itu bingung banget Karena gak ada background belakang gitu Paling-paling juga di kamar gitu kan Di kamar itu pun juga Sudutnya disitu-situ aja gitu Terus juga Mau syuting Dava Gita pun juga Ya udah sudutnya disitu-situ aja gitu kan Jadi bener-bener gak sabar mau pindah Ntar di rumah Baru tuh lebih besar Lebih luas Banyak tempat Ada studio juga Oke guys beginilah penampakan belakang rumah kita Lebih tempatnya mirip kayak gudang sih ya Gudang terbengkalai puluhan tahun Ini tuh rak udah mulai sebelum kita hamil Jadi ini mau kita pindahin kesana Biar kalau masak tuh kayak luas gitu Meskipun cuma berapa-berapa kita biar Iya Paling masak tuh kayak sumpit Kayak enak gitu Pindahin ke belakang Yuk pindahin dulu nih Pelan-pelan Ini udah saik Asa di dalam aja Asa di dalam Di dalam Loh Loh Lu pernah nanggi Ikut Ikut Asa Kayaknya sebelah sana itu masih gede Kalau rumah kita yang menetap disini Kita bakal bikin ruangan ya Iya kan bukan rumah kita guys Jadi kita gak bisa buat apa-apa Barang kita banyak Kita mau bangun-bangun Kita mau beli perabotan Takut kebuang ya Ini aja kita bangun sendiri loh Biar gak kena hujan Nah Luas kan Yes Iya Sebenernya dikit Kayak ini loh Kurang storage yang ini Iya Kita lihat kurangnya Jadi ini kita mau nyortir langsung ya Gak dipakai Langsung Kita gak tau ini isinya apaan Lihat deh Nih perabotan-perabotan Rumah tangga Yang udah gak kita pake Gini ya Ini kalau kita kasih ke orang ya Dipake gak ya Kok emang ya Gimana Nih Gini Gini Pake Gini Kita pake di rumah baru ya Mau gak Jadi kita simpan Gini Gak makan Terus simpan Oke Yang gak boleh dipake Bakal kita terus Ternyata nih Baju-baju ini Nah ini Kita pake jadi Apa Pompa Oh iya Tuh kan Kita tepuk semua udah Ini kalau kayak gini Harus merelakan barang yang gak terpake Daripada menumpuk ya Ya bener-bener Daripada menumpuk Harus merelakan guys Ini masih dipake dong Oke Ini dia Yang bikin Sesak Baju 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 Udah guys gak tau siapa yang mau Sudah kasihin disini aja kali ya Yang kasih orang ya Itu baju-baju Baju Dan ternyata emang Setelah dibungkar lagi Ada aja yang gak dipake Iya Harus disisihkan Ini stock Keset Disini kan ternyata Itu apa Ini Srimut-srimutnya Ini Ini baju Apa Tunangan Tunangan guys Ini jadi Relak Yes Merelakan ya Masih bagus Masih bagus Ini kita mulai nijil Dipindah sini Oke Maaf guys Ayo dibeli 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 Ini tokonya Dipindah disini Ada koran guys Gita PWPR Masuk nih Ini karena keluarga asing banget sih Iya Asli Asli mau dipubah Oh disini Punya siapa Oh ini berkas-berkas nikah Oke Udah pindah disini Mejanya Mari kita Menata dulu Nanti biar Yang penting kita Mengatur layoutnya Nanti selebihnya Biar Nomi atau ibunya Yang Ngerati Nah ini nanti Biar dinanti Jadi kita harus Ditentuk Olahraga guys Habis Kompernya disitu Ambil bumbu Balik lagi Ambil lagi Tepung Nah ini kan luas ya Oke guys Tumain guys Jadi yang disini Itu bakal kita kasih ke orang Ini banyak banget Ini ada Selatunya Ada selimut Semoga berguna Tapi disini better ya Ya better banget Karena emang terlihat Gak ada Tempat yang tertutup Kurang ini Kita kurang nyortir-pilin Tapi ntar aja Kalau mau pindah Sekarang yang dibawah kompon ini Juga harus disortir Banyak banget Ini apa nih Sampah Berhubung belum capi Kita akan membersihkan ini Kita sumbangkan yang gak perlu Kasih pupunya Kita bakal menyortir Eh tidak Nampan ini buat apa-apa Kita sortir sekarang Biar nanti pindah Gak bener-bener banget Gitu Karena emang lagi pindahkan Ini masih baru banget Pindahkan Sayang Iya Iya Tuh ya Nanti kita terima baru Bakal sering Biar lebih Hinggu ini Kayak mangkok-mangkok Ini gak pernah kita pakai Guys Nah Kalau ini masih estetik Overdose Jadi nanti Kalau udah pindah rumah Kita pingin Ganti semuanya Piring dan lain-lain Biar lebih estetik Gitu Belinya yang estetik Lebih Tuh Ini gak tahu nih apaannya Ini sebenarnya lucu sebenarnya sih ya Tapi gak pernah kita pakai Pink kayak gini Siapa yang memakai? Ini yang gak kita pakai Gila Ini dikasih pink Ini dikasih ibunya Ibunya mau ternyata Ini tutup Belum Dipakein Dipakein Bagus Jadi lebih rapi Oke guys Sudah selesai Lumayan plong gitu Karena emang Bener ya Kalau barang atau tempat Itu Gak rapi Itu menghabiskan energi Lebih banyak Kayak sumpek gitu Dan PR kita Ngebersihkan kamar sebelah Jadi ini kamar tidur Yang disana Itu kita bajunya Banyak Tapi lemarinya gak cukup Terus kayak selimut Kebel-kebel tuh gak cukup Terus diatasnya Banyak kardus Serapi-rapinya Kita rapikan Kayaknya gak bisa rapi Paling sedangnya Ditumpuk aja sih Biar rapi Tapi masih keliatan Banyak gitu barangnya Yaudah satu persatu Jadi barang kita sortir Biar nanti gak berat juga Karena kita itu Dipe orang yang Eman ke barang Barang yang gak dipakai Atau Sesuatu yang dikasih Atau sesuatu yang Ada kenangannya tuh Mau buang tuh sayang banget Kita gak sabat banget Di bulan ini Pertengahan Kita bakal Pindahan secara Ada jawa Kita bakal vlog Jadi tunggu Vlog kita untuk Pindahannya ada jawa Karena sakra Karena kita juga Lewat belakang rumah Gitu aturannya Permisinya lewat belakang rumah Naik tanggal Bisa gak ya Jadi harus tanggal dulu Nanti bakal ribu sih Itu harus Di tanggalnya Belumnya tanggal Hari kerja juga Jadinya Pasti nanti butuh bantuan Dari kakaknya Momi Oke guys Cukup sampai disini Semoga kalian Gak merasakan kecapean Apa yang kita rasakan tadi Semoga menghibur Terus juga Bisa buat pelajaran Kalau barang yang gak penting Dikasihkan orang yang Membutuhkan atau Dibuang aja Yang kalian gak terpakai Atau gak bermanfaat Oke next Mau bikin video yang bagus Di bawah ini Sampai jumpa di video begini